Yaudah, lepas, lepas, lepas. Udah di luar juga. Eh, saya peringatin ke kamu ya. Kamu itu harusnya ikutin aturan Bu Preti di sini. Betul itu. Kamu jangan sampai dateng lagi ke kafe ini. Ya. Nah, coba Rit. Micheal! Ih! Apaan sih? Eh, kerupuk kulit. Udah lah. Kalo lu emang gak biasa kerja di kafe, Lebih baik lu pulang. Bikin PR. Misi? Eh... Tunggu, Bu. Apa lagi botol kecap? Gua kan belum pesen kerupuk kulit. Jadi lu gak boleh lewat dulu. Gua pesen dulu. Udah, pesen apa? Catatannya mana? Ini lah gue ambil bentar. Eh, gak usah. Diafalin aja. Hei! Kamu! Sekarang juga kamu pergi dari sini. Tenggu, Bu. Tenggu, Bu. Tenggu, Bu. Tenggu. Kenapa saya harus keluar dari sini ya? Saya kan sama seperti customer-customer di sini. Dan seharusnya ada memperlakukan setiap customer di sini itu dengan baik. Kecuali kamu. Saya nggak mau ngeliat kamu minjekin kaki kamu lagi di kafe ini. Jadi mending sekarang kamu pergi. Kenapa begitu ya? Perasaan saya nggak buat salah di sini. Nggak buat salah? Iya. Kamu nggak sadar ya? Kamu itu pengaruh buruk untuk pegawai saya, Mischa. Gara-gara kamu kerjaan dia tuh nggak pernah beres. Jadi saya mau kamu pergi. Paham? Oh iya. Iya aja. Pergi sekarang atau saya panggil security. Masih aja. Kayaknya udah. Siap, padam. Siap, padam. Tolong bawa orang ini keluar. Dan ingat, saya nggak mau ngeliat manusia ini minjekin kakinya lagi di kafe ini. Siap, padam. Siap, padam. Siap, padam. Aids. Udah, eh, eh. Nggak usah. Santai aja. Ayo. Lepasin aja, bisa nggak? Iya, santai aja. Padam, bukannya berlebihan ya, soalnya kan Rifki di sini nggak ada buat masalah. Lagian kalau nggak ada Rifki, paling saya juga udah mecahin dua piring sama tiga gelas, padam. Kamu tuh udah siap banget ya dipecat. Ngapain kamu jelasin semua itu ke saya? Hah? Ngapain? Ingat ya? Kamu ngelakuin kesalahan sama saya kemarin kan? Dan saya nggak akan pernah lupa itu. Saya bisa aja mencat kamu kapanpun saya mau. Kenapa ya? Kok Rifki sampe diusir gitu, bahkan nggak boleh datang ke kafe ini lagi? Apa jangan-jangan ini semua ada hubungan ya sama Aldi, no? Sekarang kamu kembali kerja. Dan, nggak usah protes-protes ya kalau nggak mau dipecat. Siap, dok. Siapa yang giliran istirahat hari ini? Michelle, madam. Yaudah. Sama kalau mau istirahat, istirahat. Abis itu diganti sama Rifka. Iya, madam. Iya, madam. Tante baru saja ngosir Rifki dan melarang dia untuk datang lagi ke kafe ini. Satu persatu rencana gue bisa berjalan mulus. Rifki pasti nggak bisa nekat deketin Michelle lagi. Yaudah, bisik. Ayo, ayo. Kenapa saya harusnya keluarin sih, gue. Ikut. Saya kan nggak buat salah. Yaudah. Lepas, lepas. Lepas. Udah di luar juga. Eh, saya peringatin ke kamu ya. Kamu itu harusnya ikutin aturan Bu Petty di sini. Betul itu. Kamu jangan sampai datang lagi ke kafe ini. Berarti nggak? Bulannya bagus banget loh. Tuh. Madam Retty. Bungku. Mana lagi kamu? Ya, mau masuk lah. Eh, saya bilangin sekali lagi ke kamu ya. Kamu nggak boleh lagi datang ke sini. Bener itu. Kalau kamu masih nakal ya, kamu masih bandel. Terpaksa kami bertindak tegas. Ya, oke. Udah, lepas. Gue nggak masuk. Lepas. Apa jangan-jangan gue diusir dan nggak boleh ke sini lagi karena emang udah dirancanain sama Madam Retty. Gue jadi makin curi. Nggak sama dinosaurus. Jangan-jangan semua ini masuk bagian rencana dia. Sudah, dia kalau propokulit deh. Aduh, capek banget ini. Apa lagi sih botol kecapnya? Telepon terus. Mereka sih. Hei, kru propokulit. Apa lagi sih botol kecap? Udah sana pulang. Lu gimana sih? Gue kan udah nyamperin lu. Masa lu nggak mau nemuin gue? Lagi pula ya. Gue bingung deh. Nggak di sekolah, nggak di kafe. Kok kita ada aja halangannya? Mereka tuh pada nggak ngerti ya kalau cinta kita berdua tuh kuat banget dan nggak bisa dikesahkan. Udah ngecapnya botol kecap. Belum. Ayo dulu lu keluar dong. Temuin gue. Gue udah nyamperin lu juga. Ayo temenin gue, yuk. Mati sih. Telepon lagi coba ya. Aneh banget kok. Tiba-tiba mati. Nomor yang ada tujuh. Sedang tidak aktif atau berada di luar di luar area. Madam. Kamu lupa ya? Sama peraturan yang ada di sini. Semua pegawai dilarang main hape pada saat waktu kerja. Oh, padahal. Tapi kan saya lagi istirahat. Seharusnya nggak masalah dong saya main hape. Nggak masalah. Masalah dong. Kalau saya bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Kamu mau protes. Hah? Dan untuk kamu, saya tegaskan sekali lagi. Jangan pernah megang handphone di area hape. Paham. Kamu dah. lama-lama aneh banget sih peraturan di sini. Beda sama Dion. Ternyata, ada dancer boy di sini. Mas Aldino. Silahkan, Pak. Oh iya. Saya masuk ya. Silahkan. Sebeda begitu perlakuannya. Ini makin curiga. Jangan-jangan Aldinosaurus didalang dari semuanya. Gue juga nggak bisa biarin dia nih pepet kerupuk kulit. Terus gagalin. Aneh. Saya telpon Varel. Halo Varel. Lu di mana? Bisa bantuin gue nggak? Yaudah, pokoknya lu datang sekarang ke Mesmerize Cafe karena gue ada rencana baru untuk Aldinosaurus. Alright. Dah, gue tunggu. Terima kasih telah menonton!